Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia Dari 260 juta jiwa penduduknya, 230 juta jiwanya berkatemekan Islam, bertuhankan Allah dan berkitabkan Al-Quran Tapi tahukah saudara, jika 65% umat muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran Artinya, ada 140 juta lebih saudara seiman kita tidak bisa membaca Al-Quran Sebuah fakta yang memprihatinkan bukan? Maka tak heran, jika setiap hari kita disubuhi tontonan baik di media sosial ataupun televisi Informasi itu tak jauh-jauh dari kemiskinan, kriminalitas, perceraian, seks bebas, narkoba, dan kebobrokan lainnya Ketidak idealan tersebut disebabkan karena umat hari ini sudah terlampau jauh dari manual bukita Yaitu Al-Quran Gerakan sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran Hadir di tengah kita sebagai solusi dengan opsi bahwa kita harus kembali ke Al-Quran Gerakan ini memiliki visi mensurgakan Indonesia Dengan misi memberantas buta huruf Al-Quran Mencetak 23 juta penghafal Al-Quran Dan membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Al-Quran Sidak bersama kekuatan umat berikhtiar untuk memwujudkan cita-cita mulia tersebut Dengan melahirkan berbagai macam program Dalam memberantas buta huruf Al-Quran Sidak berjuang dengan metode takifah Yang hanya butuh 5 kali pertemuan Insya Allah bisa baca Al-Quran Alhamdulillah Metode ini terbukti membantu lebih dari 370 ribu orang sejak diluncurkan Dan angkanya terus bertambah setiap harinya Sementara Untuk mencetak para penghafal Al-Quran Sidak mengajak sebanyak-banyaknya orang menghafal dengan metode meme Menghafal itu mudah Baik secara online maupun secara offline Saat ini metode meme sudah membantu ribuan orang dengan berbagai latar belakang Mulai dari pengusaha, karyawan, anak-anak, remaja, ibu rumah tangga Bahkan yang sudah berusia sendia Semua bisa hafal Al-Quran dengan mudah Bahkan atas izin Allah Metode ini bukan hanya bisa membantu mereka menghafal ayatnya Tapi juga arti perkata Nomor surat, nomor ayat, halaman, posisi, tadabur ayat, dan lain-lain Dan ketika kami menamatkan kamu Dari pengikut-pengikut Fir'aun Dan mereka menipah kamu dengan kesehatan yang berat Dan mereka menipah kamu dengan kesehatan yang berat Dan mereka menembeli anak lelakimu Dan membiarkan anak perempuanmu Selain itu, untuk membuat umat kembali ke masjid Dan lebih dekat dengan Al-Quran Sidak juga membuat berbagai macam program dakwah sosial berbasis masjid Di antaranya Pasar bahagia Hadiah untuk pejuang nafkah Quran untuk Indonesia Sidak solidariti Gerakan infak beras Gerakan infak protein Hijrah box Santri bersih rapi dan wangi Wisata Quran pedalaman Masjid makan-makan Dan banyak lagi program lainnya Yang didedikasikan untuk mengajak umat kembali ke masjid Dan lebih dekat dengan Al-Quran Saudaraku Percayalah Segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran Pasti mulia dan dimuliakan Malaikat yang jadi wasilah turunnya Al-Quran Jadi pemimpin para malaikat Yakni Jibril Bulan turunnya Al-Quran Jadi bulan yang mulia Yakni Ramadan Malam turunnya Al-Quran Jadi malam yang lebih baik dari seribu bulan Yakni Laylatul Qadar Manusia yang ditugaskan Allah menyampaikan Al-Quran Jadi manusia terbaik di muka bumi Yakni Rasulullah Muhammad SAW Dan begitu banyak cerita dari mereka yang dekat dengan Al-Quran Hari ini hidupnya menjadi jauh lebih baik Sudah tidak ada waktu untuk berpangku tangan Umat ini sudah jenuh dengan berbagai keterpurukan Dan satu-satunya cara untuk keluar dari semua ini Adalah dengan menjalani hidup sesuai dengan yang Allah mau Yang sudah tertulis secara gamblang di dalam kitab suci Al-Quran Mari surgakan Indonesia dengan Al-Quran Terima kasih telah menonton!